Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra atau JDTS yang menghubungkan Padang Tiji Selimum atau Seksi 1 di Aceh ditargetkan dapat digunakan sepenuhnya pada September 2024 untuk mendukung akses mobilitas pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-21, Aceh-Sumatra Utara. Jalan yang memiliki panjang 25 km tersebut hingga selasa 7 Mei telah mencapai 85,2% untuk progres pembangunan fisik. Hanya saja tol yang menghubungkan Kabupaten Pidi dan Aceh Besar itu masih membutuhkan lahan tambahan seluas 80 hektare. Direktur Proyek PT Hutama Karya Selamat Sudrajat saat meninjau pembangunan tol Sigli Banda Aceh berharap kebutuhan akan lahan tambahan dapat segera dipenuhi pada akhir Mei, sehingga pengerjaan jalan tol Padang Tiji menuju Selimum dapat segera dikebut dan dikampung sesuai target yang sudah ditetapkan. Melihat sisa pekerjaannya sih tinggal sedikit ya, tidak terlalu banyak. Hanya saja di lereng-lereng galian dan lereng-lereng timbunan ini masih perlu ada lahan tambahan. Itu untuk memperkuat kaki timbunan dan juga agar lereng galiannya itu bisa dibentuk sesuai dengan kriteria desain yang telah ditetapkan oleh BPJT maupun Kementerian PU. JTTS Ruas Sigli Banda Aceh memiliki panjang 74,2 km yang terbagi menjadi 6 seksi, yaitu seksi 1 Padang Tiji Selimum 25 km, seksi 2 Selimum Janto 6 km, Selanjutnya, seksi 3 Janto Indrapuri 16 km, seksi 4 Indrapuri Belang Bintang 14 km, seksi 5 Belang Bintang Kutabaru 8 km, dan seksi 6 Kutabaru Baitu Salam 5,2 km. 5 dari total 6 seksi tersebut telah beroperasi. 3 seksi diantaranya beroperasi dengan pengenaan tarif yakni seksi 2, seksi 3, dan seksi 4. Sementara seksi 5 dan 6 belum pengenaan tarif atau gratis karena masih dalam tahap sosialisasi. Selain Tol Sigli, Banda Aceh yang hampir selesai sepenuhnya, pemerintah pusat juga sudah menetapkan ruas jalan Tol Lok Sumawi, Sigli, dan Langsa Lok Sumawi masuk dalam kategori pembangunan tahap 3. Ketetapan tersebut membawa harapan baru bagi masyarakat Aceh terhadap keberlanjutan pembangunan Tol Sigli, Banda Aceh sampai ke perbatasan Sumatera Utara, karena diakini dapat memacu pertumbuhan ekonomi, perdagangan, industri, hingga pariwisata, sehingga berdampak positif bagi Aceh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!